Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli mabarak alih wa ala alihi wa sahbihi Mohon maaf Bang Hak dan Kang Hakim Saya Ummu Hilya dari Jawa Tengah Mau bertanya di luar tema Tentang Ananda yang ada di pondok Saya bingung dengan pilihan Ananda Yang masih pengen cita-cita yang inspirasinya dari SD Lihat kartun Barbie jadi desainer baju Atau penulis Saya berharap belajar bisa lanjut di Albahja Tapi beberapa temannya Ada yang belum selesai sudah gak mau modok lagi Seperti kebawa Bang Pengen ikutan gak modok juga Bagaimana caranya ya Biar tetap semangat lanjut di pondok Dan mengarahkan cita-cita yang benar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ummu Hilya Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kecerahan kepada beliau Amin Anak-anak itu punya potensi banyak Di antara potensi-potensinya Kita juga paham ada delapan kecerdasan Dan di antaranya ada kecerdasan visual Orang yang kecerdasan visualnya itu dominan Maka dia suka dengan desain Matanya sangat peka Atau kemudian dia juga mampu mengimajinasikan Memvisualkan sesuatu dalam imajinasi gambar Dalam pikirannya Lalu dituangkan dalam bentuk desain gambar Atau bisa jadi dia mengimajinasikan Lalu dituangkan dalam bentuk tulisan Dalam bentuk cerita dan alur Itu sebuah kecerdasan Jadi jangan dianggap bahwa Kalau kemudian anak kita punya keunikan seperti itu Lalu dianggap tidak cerdas Atau kita arahkan Bukankah di pondok juga bisa Bisa jadi desainer gitu Jangan sampai kita juga di pondok Lalu kita melarang anak-anak jadi desain Bisa desain baju muslim Baju sarangi Itu boleh Sehingga nanti yang muncul bukan desainer-desainer Yang umum hari ini kita lihat gitu ya Yang bikin bajunya buka-buka aurat Dorong anak kita Untuk mendesain baju-baju muslimat dan muslim yang bagus seperti apa Walaupun kemudian dia menjadi seorang penulis Narasi ceritanya Kita ajak dia untuk membangun bagaimana narasi Yang menjadikan kontribusi manfaat tulisan-tulisannya Sehingga jangan dilarang Tapi kita arahkan Sehingga arahan-arahan kita kepada anak kita Di dalam potensinya itu tetap bisa dilaksanakan Meskipun di pondok Jadi umuh Hilya harus memberikan pemahaman kepada Ananda Bahwa nanti di pondok pun bisa mengikuti Bisa menunaikan Bisa menjalankan apa yang disenanginya Nanti umuh Hilya bisa komunikasi kepada guru pembimbing disini Lalu menerangkan bahwa anak saya gemarnya begini Gemarnya begitu minta bimbingannya Nanti disini akan diarahkan Jadi jangan sampai bahwa di pondok itu Cuma hanya sekedar ngaji aja Enggak disini diajarkan banyak tentang hal gitu Karena pada saat nanti kelulus SMA juga Kita memberikan arahan mau kuliah di mana Bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang kerjasama dengan Al-Bahja Dan ini menunjukkan bahwa Al-Bahja peduli Jangan sampai nanti begitu dia keluar sekolah dari sini Tidak memiliki arah dan tujuan gitu Dan itu banyak sekali sekolah-sekolah di luar sana Yang begitu dia selulus SMA kebingungan mau kemana Dan disini justru diarahkan Jadi umuh Hilya jangan kekang anak umuh Hilya Arahkan kekuatan-kekuatannya menjadi potensi yang lebih baik Istilahnya kalau bahasa Buya Air bah itu begitu datang jangan ditanggul gitu Susah jebol nanti tanggulnya Diarahkan air itu gitu Kalau sudah diarahkan Maka potensinya bisa luar biasa Bisa menggerakkan turbin Turbinnya jadi energi listrik gitu ya Air bahnya bisa dimanfaatkan Jangan dibendung Kalau dibendung jebol nantinya gitu insya Allah Baik Jadi menjadi desainer atau penulis itu bukan sesuatu yang salah Bukan sesuatu yang salah Tinggal diarahkan desainer bajunya seperti apa Atau penulisnya karyanya mau karya seperti apa Yang tentunya semuanya harus yang manfaat Untuk sesuatu yang baik Menulis di bidang yang baik Kemudian desainer bajunya juga desain yang sesuai dengan syariat Terima kasih telah menonton!